Ayo para pecinta pedes wajib merapat, siapa sih yang gak kenal sama kenikmatan ayam taliwang? Kalian wajib mampir nih ke ayam taliwang Ashad yang ada di daerah Padmawati, Jakarta Selatan. Rumah makan yang satu ini menjual aneka menu khas lombok, mulai dari ayam bakar taliwang, gurame bakar taliwang, pelecing kangkung, dan beberok terong. Semuanya ada loh, kalau favorit kalian yang mana nih? Kali ini kita mau cobain ayam bakar taliwang. Lihat guys, bumbu bakaran ayam disini ada yang pedes manis sampai pedes banget. Kalian bisa request sesuai selera ya. Pas dibakar asapnya langsung ngebul guys. Aromanya sedem banget asli, sampai menghati seluruh Padmawati. Untuk ayam bakar disini dia pakai ayam penjantan muda, jadi rasanya lebih gurih dan legit pas digarot nih. Kalau ayamnya udah matang saatnya kita bolak-balik ya, terus dikucurin lagi pakai bumbu taliwang biar bakarannya tuh merata dengan sempurna. Hayo, siapa yang auto lapar langsung meluncur cari ayam taliwang dekat rumah ya? Selanjutnya kita mau cobain olahan ikan bakar gurame taliwang khas lombok. Untuk ikannya sebelum dibakar, digoreng dulu sampai garing. Agar proses pematangan bisa cepat. Baru deh satu persatu ikannya dicelup ke bumbu bakaran taliwang, merah pedas seperti ini. Pas dilandingkan di atas bakaran, ikannya langsung kelihatan seksi abis ya. Proses pembakaran ikannya gak perlu lama-lama, karena sebenarnya ikannya udah matang. Kalau dirasa bakarannya cukup rata, langsung kita angkat ikannya dan disajikan di atas piring. Lanjut, kita bikin beberok terong yuk. Kita potong-potong dulu ya terong bulat hijaunya kayak gini. Dan kita seborin pakai sambal tomat yang terbuat dari campuran bawang merah, tomat, cabai rawit, garam, gula pasir, minyak, dan air. Hai Bestie yang ada di rumah. Sekarang kita mau ngajak ya, Teh. Bestie-bestie di rumah buat makan-makanan yang ada di Lombok. Tapi dia adanya di Cipet, Teh. Ini kita lagi ada di ayam taliwang asad. 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 Ini ada ayam taliwang ya. Ayam taliwang. Secara luksinya ini benar-benar autentik dari lau. Eh, Lombok. Lombok. Teh, hai Teh. Ayo, ayo, ayo. Oh my God. Tuh, terpampang nyatakan daging ayamnya langsung melepaskan diri dari tulangnya. Bumbunya nyaret banget ya. Gilek banget. Dan bumbunya melingkah. Akan aku cocok ke bumbu, cocok lanjut ya. Bumbunya banyak banget, udah kayak kuah sayur. Sampai sama angkok. Lihat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan main guys, bumbu taliwangnya itu ngeresep sampai ke pori-pori dagingnya. Benar-benar gokil. Am, biar ayam bakar taliwangnya makin pedas di mulut, makin menjerit. Wuuu, pedasnya. Biar makin ampol lagi kita makan sama nasi anget dan juga kelecing kangkung. Tuh, lihat ya, kelecing toge dan kangkung sama ada kacang goreng di atasnya ya. Ayo nih, wuuu, mantep banget. Masih hijau dan crunchy banget. Betul. Kita akan uok-uok ya, si sambal dan juga ayamnya tuh. Tuh, mantep banget. Nikmat manel aja kalau diusahkan. Kalau ini sih jangan sampai gak diduetin sama nasi dan juga sambal ya. Emang paling sedap kalau udah ketemu pelecing kangkung kayak gini. Ini benar-benar aku suka banget pelecing kangkungnya. Oh iya, kamu suka banget? Kangkungnya lembut banget. Dan sambalnya, sambalnya segar banget. Kalau untuk rasa sendiri, bumbu-bumbunya, dia tuh benar-benar tidak mengurangi keaslian dari si taliwang yang ada di Lombok. Aku beberapa kali sering banget makan di Lombok ya. Rasanya masih persis seperti ini. Ayamnya lembut, gurih dan ada pedas-pedas gimana gitu. Kita akan makan gurame taliwang. Aku pilih taliwang itu ayam doang. Ternyata gurame apapun bisa di taliwang ya? Apapun bisa, karena kan si taliwang itu adalah ciri khas bumbunya. Oh oke, kita coba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teh. Sensasi pedas dari bumbu bakaran guramenya memikat lidah dengan sempurna. Enak banget. Ini si bumbu taliwangnya tuh lebih menyerap ke ikan ya. Lihat. Kayak padat banget dan bumbunya kayak banyak banget. Aduh, Masya Allah enak banget. Ikannya bener-bener manis. Lihat ya. Kita harus makan pakai nasi dan ini ada sambal bawang juga disini. Dan kalau yang si ikan gurame ini aku mau makan sama beberuk terong. Beberuk ya, beberuk terong. Beberuk terong itu kayak karedoknya orang Lombok. Mantap banget. Aduh. Disusul sama beberuk terongnya yang seger, ini mah ancaman. Sambal bawangnya enak banget. Kacau, kacau, kacau. Ini menelor ya, menelor di mulut aku. Ini beruk terongnya seger banget. Suka. Banget. Pakai banget tuh. Ini pas banget. Ini pas banget perkawinan yang sangat serasi. Soalnya kenapa ya? Taliwangnya agak sedikit manis. Ketemu ini yang pedes sama aroma bawang. Burih. Burih masuk. Bismillahirrohmanirrohim. Mari, ma'am. Wah, bumbunya pedes parah. Bikin bergoyang seluruh tubuh. Jangan lupakan juga sartelin. Sambal matah. Bismillahirrohim. Ini itu makanan favorit aku juga nih. Kalau ke Lombok, kalau nggak ke Bali ya. Oh my God. Sambal matahnya enak banget. Bismillahirrohim. Bismillahirrohim. Kalau kalian mau makan sensasi makan sate yang berbeda. Nih. Kalian wajib banget cobain. Kalah. Ini apa? Enak banget. Sumpah ini enak banget. Burih. Dimakan sama ini nih. Sambal matah yang udah diawetin lama. Ya masih bukan sambal yang fresh ya. Jadi udah bikin kemarin. Disajin sekarang kayak gini. Udah nyerep. Parah ini. Asli enak banget. Nggak pakai sambal aja enak loh. Satenya super lembut dan bumbunya meresap seserat sate terdalam. Bumbu bakaran satenya bener-bener enak banget guys. Dia nggak main-main. Pedas. Buri. So yum banget. Haduh, 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 makasih ya makanan ini udah nikmat banget. Ini enak banget. Iya, iya, iya. Ngomong-ngomong jangan cuma makasih ya. Oh iya bener. Orang di rumah tuh udah nungguin. Ratingnya berapa? Untuk ayam taliwang ashan. Berapa ratingnya tanya dari satra sampai 10? Ratingnya adalah... 10! Mantap banget. Emang enak banget. Apropo. Oh!